Intro Menjelaskan judulnya aja, lama Sudah hampir satu jam baru judulnya Kenapa harus jelas? Karena kalau kita belajar sesuatu tidak jelas Akhirnya jadi salah persepsi Makanya saya berusaha untuk menjelaskan dulu supaya semua mengerti Baik sekarang kita lihat kesimpulan berikut ini Siapakah diri kita ini? Yuk kita sadari Tadi diri kita ini jawab Jangan salah Bukan tubuh, bukan pikiran, bukan perasaan Makanya ketika pikiran sedang ngaco itu Kita keluar Jadi pengamat bagi pikiran Sehingga pikiran nanti akan kehilangan energinya Mau marah jadi nggak jadi Karena diserap oleh kesadaran Nah itu yang selama ini tidak dilakukan Terlalu sibuk kita itu Tapi nggak jelas Jadi semua upaya kita itu tidak efektif Tidak tepat sasaran Makanya saya coba Membagikan rahasia ini Rahasia yang sudah saya praktekkan dalam hidup Dan ini sangat luar biasa Makanya dibuat Menjadi Apa itu Tematik Supaya gampang memahaminya Yuk sekali lagi Jadi kalau begitu manusia itu siapa? Manusia ini adalah makhluk cahaya Kalau begitu Yang sedang belajar mengalami pengalaman rasa Lewat tubuh Gampang ya? Jadi aslinya kita ini Bukan makhluk bumi Yang sedang mengejar cahaya Aslinya kita ini adalah makhluk cahaya Yang sedang belajar pengalaman rasa Lewat tubuh Karena semua pengalaman rasa ini Tidak akan terjadi bagi jiwa Kalau tidak ada tubuh Makanya orang-orang bijak mengatakan Tidak ada kejadian tanpa tubuh Bagi jiwa Jadi semua kejadian itu Akan dirasakan oleh jiwa Ketika jiwa ada dalam tubuh Oleh karena itu kenapa kita sering Menangisi orang yang meninggal Bukankah sebetulnya Orang yang meninggal itu Sedang dibebaskan dari rasa Karena rasa sakit itu ada Ketika dia dalam tubuh Ketika keluar dari tubuh Malah dibebaskan dari rasa sakit Harusnya Harusnya tidak memandang Orang meninggal itu sebagai musibah Harusnya memandang Orang meninggal itu sebagai Baraka Jadi saya juga heran Kenapa kalau ada orang meninggal Bilang Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Pahal di Quran dikatakan Apabila ada musibah datang kepadamu Ucapkan Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Kan pertanyaannya Diklirkan dulu Apakah yang terjadi musibah atau tidak Ngerti gak? Ya kita kan sudah otomatis aja Ada sahabat mati langsung Inna lillahi wa inna ilahi Kecuali saya yang gak begitu Ya kalau ada yang meninggal Saya tidak bilang itu Saya doakan saja Semoga Beliau berpulang dengan sempurna Membuni ayat inna lillahi wa inna ilahi Begitu Jadi saya Membicarakannya begitu Bukan inna lillahi wa inna ilahi Kan lama kelamaan inna lillahi dianggap Doa untuk orang meninggal Padahal sebetulnya di Quran Apabila ada musibah datang kepadamu Ucapkan Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Jadi itu kalau ada musibah Nah kalau meninggal bukan musibah Bagi orang yang berkesadaran Malah meninggal itu justru Pembebasan Dari rasa sakit Kan bukan musibah sebetulnya Anogra harusnya Dibebaskan rasa sakit Coba Kalau disini tinggal terus Ngompol di kasur Pup di kasur Bukan nyusahin yang hidup Dia juga jadi susah Betul nggak Mau pergi dari kasur Tidak mampu Ngerti maksud saya Kan lebih bagus pulang Karena jiwa itu cerdas Ketika dia tahu Rumah kontrakannya tidak laik pakai Dia keluar Kan kita ini ngontrak disini Saya sudah ngontrak 58 tahun Dan suatu saat rumah kontrakan ini kan habis Makanya saya sudah menyiapkan Rumah kontrakan baru Sudah pada nyiapin belum? Makanya takut mati Ya toh? Iya Sudah takut mati takut hidup lagi Makanya orang yang kayak gini kan Hidupnya setengah mati Iya Lelah hidup itu capek Karena nggak ngerti Nggak ngerti esensi dari kehidupan Berhayal saja Tempat istimewa setelah kematian Padahal disini tidak bikin apa-apa Padahal hidup itu disini Saat ini sekarang Kalau berbuat kebaikan sekarang Ya pasti Kebaikan itu akan menjadi Simpanan kebaikan di masa yang akan datang Lah tiba-tiba di masa yang akan datang Pengen tempat istimewa Padahal sekarang tidak bikin apa-apa Aneh bukan? Gitu Sadar ya sekarang Jadi manusia itu apa? Makhluk cahaya Yang sedang belajar Pengalaman rasa Lewat tubuh Rasa itu luas Rasa sedih Rasa bahagia Rasa pahit Rasa manis Itu semua nggak ada salah benar Semua pengalaman rasa itu akan memperkaya Bagi pengalaman jiwa Nah menjadi Tidak bagus Ketika dinilai Salah benar Makanya kita semua Bebaskan diri Dari pemikiran Salah benar Baik buruk Kan Allah bilang Boleh jadi Kamu tidak suka sesuatu Pala itu amat baik Bagi kamu Boleh jadi Kamu sangat menyukai sesuatu Pala itu amat buruk Bagi kamu Kalau kita terjebak Salah benar Maka kita pun akan Menendang dan mencengkram Yang disebut benar oleh kita Dicengkram Habis-habisan Yang disebut salah kita Ditendang Jauh-jauh Hidup yang semacam itu Tidak akan pernah menemukan kedamaian Nah Yang kedua Jadi manusia itu Kalau begitu siapa Manusia ini adalah Sebentuk jiwa Atau percikan cahaya ilahi Yang akan kembali ke asalnya Setelah dia dikaryakan disini Dikaryakan untuk apa Dikaryakan untuk menjadi Kepanjangan tangan Allah Menyampaikan cinta kasihnya Allah Awas Bukan menyerang orang Bukan menebar kebencian Yang namanya mahluk cahaya Harusnya mencahayakan kegelapan dong Bukan menyumbang kegelapan baru Ini karena kita tidak sadar Esensi dari diri kita Ini ingat ya Ini belum pemahaman yang sebenarnya Ini baru penjelasan Karena pemahaman kan harus Dialami sendiri Bagus kalau Bapak Ibu Nanti pada saatnya Mengalami sendiri Mau? Ya Pokoknya paham aja dulu Secara Secara naratif Belum paham secara hakiki Manusia itu ibarat boneka yang terbuat dari garam Yang melupakan asal usulnya Yaitu lautan yang sangat luas Makanya tugasnya sekarang adalah Kembalilah ke laut Larutkan diri dalam lautan Tanpa batas Jadi sebetulnya kalau diumpamakan Diri kita ini seperti boneka yang terbuat dari garam Garam asalnya dari mana? Dari laut Ketika dia belum melarutkan diri ke laut Maka dia tidak akan sadar Kalau dirinya berasal dari laut Nah tugas kita itu sekarang adalah Melarutkan diri ke laut Tapi jangan kemudian pergi ke pangandaran Nyampe ke sana Kemudian langsung nyungsep di sana Saya tidak tanggung jawab Bukan itu Maksudnya Larutkan Larutkan Diri ini ke dalam sifat-sifatnya ilahi Jadi sebetulnya aslinya jiwa itu Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Assalam, Al-Mu'min Al-Latib, Al-Khobir, As-Sobur Aslinya itu begitu Dia mewarisi sifat itu Nah sekarang kenapa tidak mewarisi? Sekali lagi karena terkontaminasi oleh unsur lain Nah tugas kita itu sekarang Membuang semua kotoran-kotoran itu Sehingga kita bisa mengembalikan jiwa kita Melarutkan jiwa kita dalam sifat-sifat ilahi itu Orang yang sudah sampai disitu belajar agamanya Walasan, Asihan, Dedehan Gak mungkin membenci orang lain Sekalipun dia Merendahkan dirinya Makanya Nabi Muhammad walaupun dihina, dilempari batu Beliau doanya apa? Allahumah dikaumi fa'innahum layalamun Tuhan Tunjuki mereka Beri hidayah mereka Mereka melakukan itu kepada aku Semata mereka tidak tahu siapa diriku Mereka melakukan itu kepada aku Karena mereka tidak tahu Kalau kalian dilempari orang pakai batu Gimana doanya? Udah tahu sebetulnya sifat kalian sayang Pasti kalian lihat dulu batunya Oh sekecil itu sambil begitu lagi Pasti begitu Model-model kayak gini Ngaku saja bertuhankan Allah Karena tidak mengerti Tidak melarutkan dirinya Kedalam sifat-sifatnya Itu yang dikatakan di Quran Sibgot Allah Maka kamu harus mencelupkan diri Pada sifat-sifatnya Tapi jangan lupa Sifat itu tidak pernah terpisah dari zat Makanya kita belajar empat sifat Asmanya Sifatnya Afalnya Dan sang wajibul wujud Dan yang tiga itu Asma Sifat dan Afal Itu terkurung dalam wajibul wujudnya Kalau ingin tahu semuanya Ya temuinya yang paling utamanya Kan kalian juga tidak mungkin kan Merasakan garam Kalau tidak mau makan garam Karena sifatnya terkurung di dalam Materinya yang bernama garam Dan sifat dengan zat Tidak mungkin bisa dipisahkan Karena apa? Alamat untuk sifat adalah zat Jadi tidak cukup kita menghapal asmal husna Tidak cukup kita belajar sifat 20 Tidak cukup Kita harus melarutkan diri kita Disitulah perlunya bimbingan seseorang yang tahu Kan sudah dari dulu belajar asmal husna Sudah apa-apa Tetap aja tidak pengasih Tidak penyayang Betul gak? Tetap aja kasar Tetap aja gak sabar Tetap sempit sudut pandangnya Kan begitu Karena kita baru di tingkat berpikir tingkat dasar Yaitu mengingat Belum menjadikan ilmu sebagai sintesa Belum menjadikan ilmu sebagai sesuatu yang menolong kita Yang keempat Pada akhirnya semesta akan memaksa seluruh jiwa Untuk kembali dengan caranya sendiri Melalui sunatullah Nah kita harus paham Apa itu sunat? Sunatullah Yuk kita lihat dulu Ayat ini Ini Quran Surat Al-Baqarah Ayat 155 Ya Ya Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu Dengan sedikit ketakutan Kelaparan Kekurangan harta Jiwa dan buah-buahan Dan berikanlah Ya berikanlah Berita gembira Kepada orang-orang yang sabar Nah Allah disini bercerita tentang orang-orang yang sabar Semua yang diceritakan oleh Allah disini Semuanya adalah hal yang kita tidak inginkan Betul? Ibu Dalila Baru beberapa waktu yang lalu Ditinggalkan suami Tapi ada satu pernyataan beliau yang tadi terucap Sambil menangis Saya menjadi kuat Bukankah suami yang pergi itu adalah cara semesta Untuk menyelamatkan jiwanya Ibu Dalila Terus apa kabar? Kenapa? Kalian berduka cita Kan suka begitu Kalian tuh kalau bikin WA Turut berduka cita Orang sudah sedih Kalian malah turut Jadi aneh gitu Cuman karena kita ini sudah latah Ya sudah latah Kalau sudah meninggalkan langsung Turut berduka cita Inna lillahi wa inna ilayirjun Kan begitu Harusnya kan kalian datang membahagiakan Memberikan pengarahan Seperti yang saya sampaikan Ibu Ibu menjadi hebat Ibu disuruh mandiri sama Allah Jiwa ibu sedang dikembalikan kepada asalnya Karena jiwa itu asalnya mandiri Dan jiwa selama ini membangun kemelekatan Dipisahkan tempat bergantungnya Dipanggil oleh Allah Bagi suami ibu Dalila itu yang terbaik Bagi ibu Dalila itu yang terbaik Apa kabar? Dimana letak kesalahannya? Bukankah itu cara semesta Menyelamatkan jiwa Yang pergi diselamatkan jiwanya Yang ditinggal diselamatkan jiwanya Cuman karena manusia berpikir Berdasarkan pikiran gelapnya Dan menganggap kematian itu sebagai musibah Sejak kita datang kesini diajarkan lingkungan seperti itu Dan kita menganggap itu hal buruk Lalu turut berduka cita Kayak yang benar kalian itu Makanya coba ya Kalau ikut WA group itu Ada yang warasnya gitu satu dua gitu disitu Maaf ya ini saya tuh kadang-kadang suka bicaranya begini ya Saya tuh terus terang aja Ingin umat ini kualitasnya itu keren gitu Jangan gitu-gitu aja Naik kelas atau kesadaran itu Doa buat yang meninggal aja gitu Aja dari dulu Apalagi kalau idul fitri Sama nyonteknya Iya Minal a'idin wal faizin Mohon maaf lahir dan batin Saya telepon dia Minal a'idin wal faizin itu artinya apa Ya itu pak katanya Mohon maaf lahir dan batin Itulah bahayanya belajar agama di kartu lebaran Padahal itu kan doa Minal a'idin wal faizin Semoga anda termasuk orang yang kembali dan boleh kemenangan Harusnya amin Bukan sami-sami Nusri pang tariknya Ternah mikir Buntan ya bu ya Ini terpaksa harus disampaikan ya Karena apa kita itu Aduh dari lebaran ke lebaran Dari saum ke saum itu Gak ada yang baru Sampai kue aja itu aja Yang lebih lucu lagi masalah ya Masalah di tahun ke tahun tidak berubah Itu masalah itu aja Kalau ketemu si A itu Si A itu tuh Pasti kalau ketemu saya Masalahnya itu Gak kreatif masalah aja masih itu Ini ada kabar gembira nih Coba perhatikan ayat ini Dan sungguh kami akan berikan kepadamu cobaan Sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan Dan berikanlah Berita gembira kepada orang-orang yang sabar Siapa orang yang sabar Jangan buru-buru Didefinisikan sendiri Tanya Al-Quran Karena setiap ada kata Yang tidak dimengerti Pasti ada penjelasan di ayat berikutnya Nah di ayat selanjutnya Orang yang sabar itu Kata Allah Al-lazina iza asobathu musibah Qalu inna lillahi wa inna ilahi roji'un Orang yang sabar itu adalah orang Yang apabila ditimpa musibah Mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Saya tanya dulu Mengerti belum? Mengerti belum? Jangan pakai insya Allah Insya Allah itu sebetulnya keren awalnya Insya Allah itu artinya Ya saya akan melakukan Tapi di Indonesia insya Allah Sudah terdistorsi Insya Allah itu sebetulnya jawaban yang Kelihatannya seperti soleh Padahal sudah ada niat Tidak akan melakukannya Kita sudah menurunkan derajat makna Dari kata insya Allah Makanya saya tidak suka menyebut wanita Karena dalam etimologi bahasa Wanita itu artinya sesuatu yang menggiurkan Dari bahasa Itali Saya sukanya perempuan Asli bahasa Indonesia Empunya yang dipertuan Orang yang layak untuk dihormati Dihargai Udah jadi ke itu ya Nanti belajar bahasa lagi Kesini dulu Jadi orang sabar itu siapa? Nih Alhamdulillah Pak Setiap kali ada musibah Saya selalu mengucapkan Jadi Kamu sabar? Itulah belajar agama terlalu dangkal Nih saya kasih tau ya Yang suka bilang Innalillahi wa inna ilaih rujun Bahka mahrudnya juga udah ikron 6 Disini banyak Tapi belum tentu Kalian orang sabar Makanya harus dipahami Harus dipahami Nah Innalillahi sesungguhnya kita berasal dari Allah Wa inna ilaih rujun Dan kita akan dikembalikan Kepada apa yang kita pertuhankan Kalau kita menuhankan Allah Tempat kembali kita pasti Allah Pertanyaannya satu Apakah kita sudah menuhankan Allah Kalau sudah menuhankan Allah Timbul pertanyaan yang kedua Apakah kita sudah tahu dan kenal Kepada Allah Kan timbul pertanyaan lagi Nah mengucapkan itu Bukan berarti Membacakan Innalillahi wa inna ilaih rujun Tetapi mengalami Mempraktekan dalam hidup Karena tidak boleh kita mengucapkan Kalau kita belum mempraktekan Sekarang bagaimana praktek Innalillahi wa inna ilaih rujun Prakteknya sederhana Coba perhatikan musibah itu apa Musibah itu segala hal yang datang kepada kita Dan tidak dikehendaki kedatangannya bukan Ulangi lagi Ini agak telat ya Ngangguknya agak telat Jadi musibah itu adalah Segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita Yang tidak diundang Tidak diharapkan kedatangannya Setuju? Sedangkan yang namanya berkah Itu segala hal yang datang dalam kehidupan kita Dan itu yang kita tunggu-tunggu kedatangannya Baik Pertanyaan saya Ketika datang sesuatu dalam kehidupan kita Dan itu tidak dikehendaki kedatangannya Apa respon kita terhadap yang datang itu? Menolak? Marah? Marah? Kecewa? Jengkel? Itu yang namanya orang tidak sabar Walaupun mengucapkan Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Selama ini kita terjebak pada ucapan Yang diucapkan tidak mengerti Asal sudah dapat ucapan Inna lillahi wa inna ilahi wa inna ilahi roji'un Wah sudah ikron 6 Bukan itu esensinya Agama itu praktek Bukan ucapan Yang ucapan gitu banyak Tetapi tetap menolak bukan? Nah harusnya ketika dapat sesuatu yang tidak diinginkan Kata Allah Yang tidak diinginkan aku berikan kepada kamu Bukankah itu cara aku untuk membuat kamu menjadi orang-orang yang sabar Jadi orang yang sabar itu adalah orang yang bisa menerima Semua hal yang tidak diinginkan dalam hidupnya tanpa syarat Karena dia tahu segala hal yang tidak diinginkan datang dalam hidupnya Belum tentu buruk Bagi Allah Siapa tahu itu adalah cara Allah menyelamatkan jiwa kita Masuk judulnya? Udah masuk sekarang? Jadi cara Allah menyelamatkan jiwa kita Mungkin saja lebih banyak didatangkan dalam kehidupan kita Segala hal yang tidak kita inginkan Bukan segala hal yang diinginkan Jadi kalau kita menolak segala hal yang tidak diinginkan Berarti kita menolak untuk diselamatkan jiwanya Makanya jiwanya Bukan tubuhmu Bukan pikiranmu Bukan perasaanmu Jiwamu Karena itu yang abadi Seabadi ilahi Dan semua kotoran yang melekat pada jiwa Akan diproses oleh semesta Agar jiwa kembali kepada sifat aslinya Sehingga pada saatnya Dia harus pulang Dia akan kembali larut dalam lautannya Tanpa ada sedikitpun penghalang Jadi sekarang paham Ya Apabila mendapatkan musibah Bukan sekedar mengucapkan Inna lillahi wa inna ila rujim Pahami Kalau semua yang tidak dikehendaki Kedatangannya itu adalah Cara Allah Mengembalikan jiwa kepadanya Bukankah sebetulnya itu adalah Cara cinta kasih Allah yang luar biasa Untuk menarik jiwa-jiwa yang kotor Kembali ke tempat asalnya Paham sekarang? Masih mau menolak? Ya Silahkan menolak Saya kasih tahu Sempanjang kita menolak Maka yang kita tolak Akan datang berulang-ulang Sampai kita bisa menerimanya dengan utuh Akan dipaksa Dengan cara semesta Untuk menerimanya Silahkan Bapak Ibu sudah punya pengalaman Saya kasih tahu Punya pasangan tidak cocok Ditolak Karena dianggap musibah Apa yang terjadi? Sudah Ditinggalkan saja Pada saat ditinggalkan Dia berharap Ada yang baru Dan sudah ngasih iming-iming Ingat Iming-iming itu kalau belum terjadi Saya kasih tahu Tinggalkan Sifat-sifat yang tidak disukai Dari pasangan kita Dan berharap Kita mendapatkan pasangan baru Yang tidak memiliki sifat itu Omong kosong Karena nanti yang akan datang ini Akan sama Atau lebih buruk dari itu Makanya semua kasus Yang meninggalkan istri pertamanya Ujungnya apa? Istri pertamanya nanti Menjadi tempat dia pulang Pada saat tidak berdaya lagi Itu kebodohan atau pintar? Kenapa tepuk tangan? Siapa yang ditepuk tangannya? Sudah Sekarang sudah Sekarang lihat Semua hal yang tidak diinginkan Dalam hidup saya Termasuk segala hal yang diinginkan Dulu pada pasangan saya Malah saya dapat yang tidak diinginkan Ternyata itu adalah Jalan keselamatan bagi jiwa saya Keren baru hidup begitu Itu baru Sudah mempraktekan Inna lilahi wa inna ilahi roji'un Kalian itu kebanyakan mengucap Yang diucapkan tidak mengerti Padahal itu adalah mekanisme semesta Untuk menyelamatkan jiwa Paham sekarang? Oke lanjut Kalau sudah paham kita lanjut Makanya di Quran Ada kata-kata yang sangat indah Walal akhiratu khairul lakaminal ula Wah ini ayat sudah Hapal semua Dan yang luar biasa Saya melakukan riset Saya tanya beberapa orang Ini terjemahnya apa? Walal akhiratu khairul lakaminal ula Kebanyakan menerjemahkan Sesungguhnya akhirat itu Lebih bagus daripada dunia Kebanyakan begitu Ada gak kata-kata dunia disini? Gak ada Padahal ayatnya sederhana Sesungguhnya akhir itu Lebih baik bagimu daripada awal Gitu aja terjemahannya Gitu aja terjemahannya Ada dunia disini? Gak ada Nah kenapa? Banyak orang yang menerjemahkan Sesungguhnya akhirat Lebih bagus daripada dunia Akibatnya apa? Padahal gak kerja di dunia ini Iya Pagi-pagi ngaji Dua ngaji Duhur ngaji Asar ngaji Maghrib ngaji Ngaji lagi besok Saya bingung Terus kamu Apa gunanya di dunia ini? Karena dia sudah otaknya rusak Menganggap Berkarya di dunia itu Itu urusan dunia Ngaji itu urusan Padahal ngaji itu Belajar Menangkap pesan-pesan ilahi Lewat kitab suci Supaya saat berkarya di dunia Kamu keren Tugas kita di dunia Adalah Berkarya Makanya leluhur kita Mengatakan Memayu Hayuning Bahwono Tugas kita di dunia Ikut mempercantik dunia Yang sudah cantik ini Saya mau tanya Ingin gak dunia cantik? Sudah tahu caranya? Caranya sederhana Pulang ke rumah Sayangi keluarga Kalau semua orang sudah sayang pada keluarga-keluarganya cantik Satu RW cantik? Satu kecematan cantik? Dunia akan cantik Gitu aja kok Sampai jumpa 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 Sampai jumpa